Bapak-Ibu, teman-teman semuanya, saya ingin menyampaikan penetapan upah minimum Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, penetapan upah minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, saya sampaikan berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 561-950 tentang upah minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, nilai UMP-nya sebesar Rp1.958.169,69. Nilai UMP Jawa Tengah tahun 2023 ini mengalami kenaikan sebesar Rp145.234,26 atau 8,01 persen bila dibandingkan dengan upah minimum Provinsi di tahun 2022 lalu. Penetapan UMP ini kali ini didasarkan pada Peraturan Menteri Ketendaga Kerjaan nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Kalau sebelumnya, didasarkan pada PP. Dan Permenaker 18 tahun 2022 ini menyatakan bahwa penetapan upah minimum memperhatikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta nilai alfa. Apa itu nilai alfa? Nilai alfa ini merupakan wujud dari indeks. Indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu juga 0,10 sampai dengan 0,30. Dan penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja. Data yang digunakan dalam penghitungan penyesuaian nilai upah minimum menggunakan data yang bersumber dari BPS. Jadi hanya satu data saja. Untuk Jawa Tengah inflasinya di angka 6,4% dan pertumbuhan ekonominya 5,37% serta alfanya 0,3. Mendasari pada upah minimum provinsi Jawa Tengah tahun 2023, kabupaten yang wajib untuk menaikkan sesuai dengan upah minimum provinsi adalah kabupaten Banjarnegara. Karena nilai UMK 2023 dibawah UMP 2023. Dan UMP Jawa Tengah tahun 2023 ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. Upah minimum ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun yang memiliki kualifikasi tertentu, ini meliputi pendidikan, kompetensi, dan atau pengalaman kerja yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan dapat diberikan upah lebih besar dari upah minimum. Upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah. Beberapa catatan yang bisa saya sampaikan sekaligus, beberapa waktu lalu tanggal 26 September 2022 kita sudah melakukan jaring aspirasi bersama tim Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ini bertemu juga dengan para serikat pekerja, termasuk mereka yang waktu itu memberikan catatan. Dan tentu saja catatan itu memang menolak, menolak penetapan upah yang ada. Dan berikutnya lagi, kita melakukan rapat sidang pleno dari Dewan Pengupahan pada tanggal 10 November dan tanggal 15 November 2022. Agenda penetapan upah minimum ini masih menggunakan PP36 2021 pada saat itu, sehingga dalam perjalanan waktu kita memang menyesuaikan. Dan rapat sidang pleno pengupahan jateng pada tanggal 21 November 2002, agenda virtual bersama Dirjen PHI Jamsos Kemenaker berkaitan dengan penetapan upah minimum 2023 mendasari pada Permenaker 18-2022. Inilah rapat berikutnya karena harus menggunakan Permenaker. Dan kita melakukan rapat sidang pleno Dewan Pengupahan Jateng pada tanggal 21 dan 22 November dan sudah menggunakan Permenaker 18-2022. Dan Gubernur Jawa Tengah waktu itu sudah menerima audiensi dari LKS Triparti dan Dewan Pengupahan Jawa Tengah. Ini ada unsur pengusaha, ada kadin, ada abindo, lalu ada pekerja, akademisi, dan pakar. Ini harinya pada saat itu Kamis ya, Kamis 10 November. Dan kami juga menerima beberapa serikat pekerja, ada FSP, MI, KSPI, ini 4 November. Lalu kami hadir juga di KSPN, hari Senin 14 November 2022. Dan kami juga menerima aliansi buruh Jepara pada Sabtu 26 November yang lalu. Dan kami juga komunikasi terutama dari Dinas Tenaga Kerja melalui alat komunikasi kita dengan beberapa pengusaha dan manajemen perusahaan yang padat karya khususnya yang ada di Jawa Tengah. Itu dilakukan bulan Oktober dan November lalu. Lalu mengusulkan regulasi yang berlaku dan kemudian kita mencoba mendengarkan kedua belah pihak. Ada juga beberapa catatan yang disampaikan di luar para buruh juga oleh pengusaha, contohnya umpama PT SCI yang ada di salah tiga. Ini perusahaan padat karya dan 16.000 pekerja kurang lebih tanggal 25 November menyampaikan informasi. Karena dari hitung-hitungannya kalau menurut PP36 2021 itu kenaikan UMK-nya relatif tinggi, gara-gara 17,33 persen. Dan ini cukup memberatkan untuk perusahaan. Jadi kami coba dengarkan suara buruh dan suara pengusaha terinfo perusahaan di Sukabumi dan Banten. Yang Sukabumi tutup, yang di Banten produksinya menurun dari PT ini. Maka kami betul-betul mencoba mencari jalan tengah. Teman-teman, itu beberapa catatan yang bisa saya sampaikan untuk pengumuman upah minimum provinsi. Catatan terakhirnya adalah, Jawa Tengah nanti akan menggunakan UMK, upah minimum di Kabupaten Kota yang nanti akan kita putuskan insya Allah pada tanggal 7 Desember. Ada pertanyaan? Pak, tuntutan buruh kan 13 persen Pak itu? Ya, tuntutannya 13 persen, tuntutan pengusaha menggunakan PP. Maka kenapa tadi saya berikan catatan, kami berkomunikasi dengan para pengusaha, dengan buruh, agar kita bisa bertemu. Waktu kami terakhir ketemu dengan para buruh, khususnya yang dari Jepara ya Bu ya? Iya, kemarin hari 1. Di Solo, kami diskusikan, mereka sebenarnya bisa menegosiasikan. Memang permintaannya mereka di angka setidaknya 10 persen. Setidaknya 10 persen. Nah ini karena UMP harus kita umumkan, dan kemudian Jawa Tengah, dengan kondisi daerah yang cukup luas, dan sangat berbeda-beda kapasitasnya, maka kita akan menggunakan UMK. Kita belum pernah menggunakan UMK, tapi sebagai satu aturan, kami mencoba untuk menghitung kabupaten kota mana dengan ketentuan UMK ini, dia berada di bawahnya. Dan ternyata hanya satu kabupaten panjang negara saja. Itu. Jadi kami dengarkan semua, tapi kami harus memutuskan posisi tadi yang kami sampaikan. Ada yang lain? Cukup? Baik teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan bisa diberikan informasi kepada publik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.